PDI Perjuangan dan Partai Gerindra saling klaim jagoannya memenuhi kriteria pemimpin yang disebutkan Presiden Jokowi Dodo. PDIP menyebut kriteria yang disebut Jokowi berujuk ke Ganjar Pranowo. Tim Koordinator Relawan Ganjar sekaligus politisi PDIP Deddy Sitorus menyebut salah satu kriteria yang disebut Jokowi adalah sosok pemberani. Menurut Deddy, kriteria pemberani cocok dengan bakal capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo. Ganjar terbukti berani menolak tim Israel bermain di Piala Dunia U20 di Indonesia. Deddy menyatakan dalam kasus itu Ganjar berani mempertaruhkan reputasi dan juga popularitasnya. Itu Pak Ganjar berani mempertaruhkan popularitasnya. Berani katakanlah mengorbankan populismenya, dukungan banyak orang untuk hal-hal yang bersifat sangat mendasar. Apa itu? Konstitusi, sejarah, regulasi kita yang melarang. Dan juga tentu komitmen kita terhadap Palestina. Itu kalau orang yang tidak punya karakter berani, tidak punya keberanian tentu akan diam, tutup mulut. Tapi Pak Ganjar berani bersuara soal itu dengan resiko, ya tidak disukai. Demikian juga ketika pemerintah pusat itu memberikan izin untuk pembangunan tempat. Di sisi lain, Gerindra merespon baik musra relawan Jokowi yang mengusulkan nama Ketua Umum Partainya Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habib Rohman menyebut, pidato Jokowi soal kriteria pemimpin negara harus pemberani dan juga tegas dalam melindungi bangsa dan negara, senada dengan narasi yang disampaikan Prabowo. Menurut Habib, kriteria sosok pemimpin yang disebut Presiden Jokowi mengarah ke Prabowo. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam musra kemarin, tentu itu senada dengan narasi-narasi yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo selama ini. Jadi, kalau ada yang mengatakan apa yang disebut Pak Jokowi itu mengarah ke Pak Prabowo, ya menurut saya wajar-wajar saja dan kami setuju dengan pendapat-pendapat tersebut.